Intro Halo guys and welcome back on my channel program Sadi Dan kita akan lanjutin lagi Dimana di video yang sebelumnya kita sudah berhasil untuk mengalahkan Yuru ya Di pertarungan atau di ujian Chunin ketiga Dan sekarang kita akan masuk ke pertarungan berikutnya guys Yuk let's go Ya kita sudah selesai istirahat Yuk ready to go Musuh berikutnya adalah Shikadai Nara Dia merupakan anaknya Shikamaru Ya dikarenakan dia juga merupakan dari Konoha Dia tahu banyak mengenai gerakanmu Ya berhati-hatilah Oke tapi Shikadai masih belum tahu dimana Boruto memiliki senjata saintifik ninja ya Jadi pastinya dia gak akan tahu gerakan-gerakan baru kita Ya pertarungan ketujuh Uzumaki Boruto Iya Anaknya Shikadai eh apa Anaknya Shikamaru tuh bodo-bodo mirip ya Udah kayak Njiplak Shikamaru banget Hajime Let's go Oke gue gak perlu melakukan persiapan Kayaknya ini merupakan pertarungan yang gampang ya Sama seperti di pertarungan yang sebelumnya Ya disini attack portnya sama ya Meningkat seperti si Yurui 40% Terus finish enemy with ninjutsu Itu bisa mendapatkan platinum ninja blade Sama throw 2 kali Oke Seto kaisi C'mon Gak usah kabur-kaburan loh Bentar kasih kelemen tanah dulu Petir Sekarang kita akan kasih yang api guys Dia mau kabur Ayo come on Shikadai Dia berusaha untuk ngisi chakra guys Gue gak akan biarin dia isi chakra Aduh gue juga abis lagi chakranya Bentar 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 Kita biarin aja Shikadai isi chakra dulu Ayo lah come on Ayo keluarkan kekuatan bayanganmu Nice Kita akan akhirnya menggunakan Ini ya Ninjutsu ya tadi ya Ya ninjutsu bukan ultimate jutsu Aduh bentar bentar Chakra gue abis coy Substitution gue juga abis Waduh waduh sabar dong Wits Waduh dia ngelemparnya kunai itu ya Kuna yang bisa meledak guys Ayo tinggal sedikit lagi Oke sedikit lagi kemon Satu kali lagi Bentar 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 Soalnya disini gue pengen Membunuh dia menggunakan Ninjutsu ya Nice Oke lumayan disini Soalnya bonus requirement Apa Cukup berguna Untuk membeli beberapa item ya Oke Dapet X ranking coy Let's go Oke Aku sudah menyerah Jadi disini sama ya Si Shikada ini sama seperti Shikamaru Shikamaru dulu Waduh Iya keliatan Dulu Shikamaru kalahnya pada saat lagi melawan Temari Iya disini Naruto dia melihat Di tangannya Buruto Ada scientific ninja tool Nah ini dia Mampus Ayah Aku berhasil Iya dan untuk pertarungan berikutnya Aku juga akan menang Ketahuan mampus Ya senjata seperti ini tidak Apa tidak diperbolehkan di ujian Jadi dia curang ya Ya Uzumaki Buruto Didiskualifikasi Jadi Shikadai yang akan memenangkan pertarungan barusan Iya Buruto sudah didiskualifikasi Mampus Dikarenakan dia menggunakan senjata ilegal ya Yaitu senjata scientific Iya dan Pelindung kepalanya diambil Iya kamu adalah ninja yang gagal Ya apakah kamu benar-benar memiliki waktu Dikarenakan disini Naruto menjanjikan Si Buruto akan dilatih ya Tapi si Naruto selalu bilang letter-letter terus Waduh ini ada Si Kampret lagi-lagi muncul Kata Sooke Iya aku juga Sangat kecewa Dikarenakan Buruto Buruto tidak bisa menang Iya Ini merupakan rencanaku Untuk announce Senjata tersebut ya Ya itu tadi yang digunakan Buruto adalah Scientific Ninja Tool Jadi disini Si Kata Sooke ini lagi Pengen promosiin Senjata yang dia punya ya Di acara ini Ya walaupun itu Membuat Dia menjadi diskualifikasi Tapi Ini merupakan senjata yang kuat Atau sangat berguna ya Langsung muncul dong ini Shiken Shiki Ya semuanya lari Gila entah kenapa Kenapa ya Di jamannya Naruto dulu Pada saat lagi ujian Chunin Itu ada serangan dari Otogakure Dan sekarang lagi ujian Chunin lagi Itu ada penyerangan lagi gitu loh Entah kenapa kok bisa pas banget Pas lagi ujian Chunin Langsung ancur dong Ya ada satu lagi Sebenarnya siapa kalian Ya yang besar adalah Genshiki Otsutsuki Ya dan satu lagi Adalah Momoshiki Otsutsuki Oke jadi ternyata Surat gulungan yang Sudah kita dapatkan Di video-video yang sebelumnya Itu sudah berhasil dibaca Dan itu Memiliki Informasi Dari kedua orang ini Jadi Sasuke sudah tahu Ya mereka bertujuan Untuk mendapatkan Apa buah chakra Yaitu lebih tepatnya Yang ada di tubuhnya Naruto ya Dikanakan chakra dari Kyuubi ini bener-bener besar Ya ini mengingatkan kita dengan Apa anggota Otsutsuki lain Yaitu Shikaguya Ya disini Kaguya Menggunakan ini ya White Zetsu Sebagai pasukannya Ya sebenarnya Apa yang diinginkan mereka Dengan kekuatan Buah chakra Oh jadi ternyata Buah tersebut Bisa digunakan Sebagai immortality Dan mendapatkan Kekuatan Kekuatan yang sangat besar Jadi disini Si Momoshiki bermaksud Untuk menyerap Semua kekuatannya Naruto ya Yang benar-benar besar Untuk menciptakan Atau membangkitkan Buah chakra Ya aku tidak ingin Mengotori bajuku Jadi yang akan maju Adalah Siapa nih Waduh Dia juga Ikutan bertarung Ayo Sasuke Come on Disini pertama kalinya Kita akan menggunakan Naruto Versi Yang sudah jadi Hokage ya Bersama dengan Si Sasuke Let's go Ya Kita akan melawan Momoshiki Dan juga Kinshiki Disini attack powernya Meningkat 50% Terus kita Tidak bisa menggunakan Link secret technique ya Itu gak bisa Terus ninjutsu 2x Sama secret technique Sekali Oke Ya bentar Gue akan coba review dulu Gerakannya Naruto Bentar guys Bentar Bentar Ini pertarungan serius Bentar Gerakannya jauh lebih fluid Menggunakannya ini Gila Dia bisa langsung Secara otomatis Berubah menjadi Mode kurama gitu ya Mode chakra kurama Oke Bentar Yuk Sekarang Sasuke Bawa ke atas dulu Kombo di udara Aduh gak kena Wah lambat kamu Belum ada apa-apanya Dengan kekuatan Gue Bentar guys Bentar Bentar Gue akan ajak main-main Dulu dia Aduh Bentar 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 Cotto Tenggara Ini orang Saranannya sakit Dikanakan Attack Fornya 50% Ya Aduh gak kena Bentar Gue penasaran Dengan jurusnya Naruto Gak kena lagi Dung Aduh kurang deket Coy Bentar Sabar ya Sabar ya Yuk Sasuke Oke bantuin yuk Nice Bagus Sasuke Us Apaan tuh dia Wah gila jurusnya Sasuke Naruto kurang bagus ya Ultima Jutsunya Soalnya disini Gerakannya terlalu lambat Pada saat mengeluarkan Ultima Jutsu Aduh tuh kan Mungkin gue akan pakai Sasuke aja Untuk mengeluarkan Ultima Jutsu Hmm tuh kan Kalau pada saat pakai Sasuke Bagus Soalnya dia dari Jarak jauh ya Uh Gila gak tuh Kekuatan yang luar biasa Masih belum mati loh Hingga sedikit lagi Padahal Oh come on Bentar 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 Pake Rasengan Naruto Masih gak kena Nice Ya disini Sebenernya gue bisa Lebih mudah Mengalahkan Apa Shikin Shiki Tapi gue Barusan terlalu Banyak main Main Oke No problem Sebenernya gue bisa Dengan mudah Mengalahkan dia Dengan menggunakan Kombo ya Kombo Sebenernya jauh lebih cepet Tapi Gue penasaran Dengan Ninjutsu Dan juga Ultima Jutsunya Iya Bener 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 Sangat Hebat Waduh Dia Memakan Apa Kayak Semacam Itu ya Item Untuk Recovery Health tuh Jadi tubuhnya Kembali Sehat Wah Gila Itu kayak Semacam Biju Dama Iya tuh Kayak biju damaraksasa gitu Iya jangan mati sekarang Rubah Sasuke Aku serahkan semuanya kepadamu Tuh gila Mau ditahan dong Iya disini si Boruto melihat betapa kuat bapaknya Betapa kuat Si Naruto sebagai seorang hukage Tapi disini sayangnya Naruto mempertaruhkan nyawanya Untuk bisa melindungi yang lain Itulah tugasnya hukage Tapi disini sayangnya Anaknya tuh juga Juga bego gitu loh Dia terlalu manja Jadi dia benar-benar caper Cari perhatian ya Iya syukurlah kamu sudah bangun Iya kamu berada di rumahmu Iya bagaimana dengan Himawari dan juga ibu Iya mereka semua berada di rumah sakit Di mana bokap Iya Hokage ketujuh melindungi semuanya dan Dibawa sama mereka Tapi di Apa Di detek-detek terakhir Naruto tetap senyum ya Kepada Boruto Yah kabur-borutunya Sebenernya disini Antara anak dan juga bapak tuh Sama-sama apa ya Sama-sama ada kesalahan Atau Lebih tepatnya ya Dua-duanya bego gitu loh Yang satu Dia tidak bisa memberikan perhatian Kepada anaknya Melihat apa Tugas dia sebagai Seorang Hokage yang cukup Sibuk Dan anaknya juga Tidak perhatian dengan bapaknya gitu loh Bapaknya sudah tahu sibuk Tapi Masih aja mau caper Atau cari perhatian Ya tapi sebenarnya wajar sih Kalau misalkan ada anak yang kayak gini ya Anak yang Apa Tidak Merasakan kasih sayang Dari bapaknya ya Pasti kayak gini Cari-cari perhatian gitu Ya disini si Boruto dia Apa Mengingat lagi Beberapa kata-kata sebelumnya Yang diberikan Atau dikatakan kepada ayahnya Dimana semua kata-kata tersebut itu Sebenarnya salah gitu loh Si Boruto tidak memahami Kondisi Naruto di masa lalu Dimana sebenarnya Naruto jauh lebih tersiksa ya Daripada kondisinya si Boruto sekarang Nah malah dipakai ya Kostumnya si Naruto Udah bau bangke Anjir Masih jadi mau dipakai Lagian orang Orang mana gitu loh Yang mau nyimpen baju Pada saat dia masih kecil Gue sih gak mau guys Pasti udah bau bangke ya Ya kamu benar sekali Kamu adalah Orang yang sangat bodoh Ya semua orang sudah Tidak menghormatimu lagi Setelah apa yang kamu lakukan Di ujian ya Ketika dia menggunakan Scientific Ninja Tool Ya dan sekarang kamu sudah Tidak menjadi seorang Ninja lagi Dikarenakan Ya itu Naruto Eh apa namanya Dia tidak dianggap Ninja Dikarenakan curang ya Di ujian Chunin Ya dan kamu membuat Ibu dan juga Adikmu ini Apa namanya Crying Atau menangis Dan sekarang Bapakmu juga Sudah diculit Ya Jika tidak ada adik Dan juga Ibumu sekarang Kamu Akan terlihat Seperti Naruto Pada saat dia masih kecil Jadi Apa yang akan Kamu lakukan sekarang Ya apa yang dilakukan oleh ayah Ya jika kamu ingin tahu Maka kamu harus Menanyakannya sendiri Aku akan berangkat Untuk menyelamatkan dia Dia masih hidup Ya kenapa kamu sangat peduli Dengan Kusasuke Ya karena sebenarnya Kamu merupakan Ninja yang kuat Ya aku kalah dari Naruto Tapi sepertinya kamu Suatu hari bisa Mengalahkan Naruto Kenapa kamu sangat yakin Ya karena kamu adalah Anaknya Naruto Dan juga Muridku Dan satu hal lagi Kamu jauh lebih idiot Daripada Naruto Kamu benci kekalahan Ya sama sih Sama kayak Naruto ya Naruto juga Benci untuk dikalahkan Ya jangan lupakan kami Oke masih ada Para Kage Iya seseorang yang telah Menculik Hokage Maka berurusan Dengan Kage yang lain Hah Garang melihat Melihat si Boruto Benar-benar mirip Seperti Naruto ya Ya aku akan menggunakan Rinnegan Untuk mengejar mereka Ayo kita akan Pergi lewat atas Ayo ini dia Ini dia Kesempatanmu Boruto Tunjukkan kekuatan Asli ya Jangan menggunakan Scientific Ninja Tool Itu merupakan Hal yang bodoh Oke Kita akan coba Untuk menuju Ke rooftop ya Disini kayaknya Gak ada apa-apa Dan mungkin Gue akan save Game nya dulu guys Sebelum kita Melawan Shikin Shiki Dan juga Momoshiki ya Yuk kita sudah Ditunggu Bentar Bentar Gue akan coba Keliling Kayaknya gak ada Apa-apa disini Yuk C'mon Paman Sasuke Are you ready? Ya Time to do this Ya Aku hanya bisa Mengirim beberapa orang Menggunakan Rinnegan ku Ya Kita merupakan Ninja yang terkuat Sekarang Jadi yang berangkat Adalah para KG 5 KG Eh sorry 4 KG Terus Sasuke Sama Boruto Oh ada Hinata Boruto Boruto nya pakai Bajunya Naruto Dan juga Menggunakan Pelindung Kepalnya Sasuke Jadi dia Menggunakan Dua Waduh Mirip banget Sama Naruto Jadi dia Menggunakan Dua benda Dari Dua orang Yang berbeda Ya aku akan Mengembalikan Ayahku Aku berjanji Ya Sadra Mitsuki Bantu Untuk Menyelamatkan Yang lain Ya Boruto Bawa Bawa ayah Ayah kembali Soalnya Kalau misalkan Ayah Ayah gak kembali Maka Si Hinata Mau main Sama siapa Gitu loh Kasian Kalau dia Disuruh Mainan jari Jadi Pokoknya Harus Membawa Kembali Si Naruto Kalau enggak Si Hinata Bakalan Main Sama Raikage Kayaknya Ya Kamu benar-benar Kuat Selama ini Aku cuma Bisa Mengambil Segini Doang Cakra Yang di ini Cakra Dari tubuhnya Naruto Us Gila Langsung Dari atas Sasuke Dan kamu Kenapa Disini Ya Sesuatu Terjadi Tapi sekarang Dia adalah Seorang ninja Aku Seperti Melihat Diriku Sendiri Apakah Aku Terlihat Lebih keren Menggunakan Baju Ini Ya Maafkan Aku Ya Kamu Tidak Perlu Berubah Apa-apa Ya Berubah Tell me About your Pastu Katakan Tentang Masa Lalu Oke Gila Gara Juga Ikutan Tapi Kayaknya Masih Belum Bisa Disini Yang Gue Tau Kenapa Kendinya Gara Sekarang Tidak Besar Sekarang Jadi Kecil Freenya Meningkat Sebesar 100% Jadi Disini Chakra Dia Bakalan Cepat Meningkat Terus Kita Bisa Mengalahkan Dia Menggunakan Ultimate Jutsu Dan Ya Let's Go Di Walang Satu Yuk Bentar Kita Akan Pakai Gara Juga Guys Wits No Way Bro No Way Bro Aduh Kurang Deket Nice Sasuke Wits Armor Break Nice Yuk Bawa ke atas Dulu Uh Gila Elemen apinya Bagus Banget Aduh Bentar 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 Gue lupa Sigara Bisa Sabaku Q Ah Shit Men Gila 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 Kombo Dia Ngeri Banget Sabaku Q Nice Bentar Bentar Disini Akan Tidak Worth it Jika Gue Menggunakan Ultimate Jutsu Atau Mungkin Gue Akan Pakai Bentar Tidak Tidak Kena Aduh Terlalu Jauh Terlalu Jauh Jauh Jaraknya Yuk Kena Yuk Nice 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 Kita Jatuhkan Meteor Jauh 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 Dan disini Sebenarnya Kalau misalkan Gue Membandingkan Dengan Boss Battle Yang ada Di Naruto Strop 4 Dari Cerita Utamanya Itu Pertarungan Ini Gak Ada Apa Apanya Soalnya Disini Darahnya Si Momoshiki Itu Cuman Dua Baris Berbeda Dengan Shimadara Terus Kaguya Dan Juga Obito Yang Kita Lawan Di Naruto Strop 4 Itu Darahnya Itu Nampai Empat Baris Jadi Disini Gak Ada Apa Apanya Oke Kita Berhasil Guys Ya Kalian Semua Seperti Kecowa Bus Kalo B Walter B visual Terima kasih.